Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan keselamatan dan keberkahan nah pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing berbagi bagaimana cara memijahkan indukan ikan mas ya jadi saya punya dua ekor ikan mas yang sudah dewasa ya satu pejantan dan satu betina yang sudah mengandung perutnya sudah buncit dan kemudian ada satu lagi ikan koi yang ini juga sudah dewasa ya meskipun ukurannya lebih kecil sebelum saya jadikan satu disini ya untuk saya pijahkan itu saya tempatkan di kolam depan rumah ya kalau ini di belakang ya ini di depan rumah untuk ya itu untuk ikan hias bersamaan dengan ada beberapa ikan nila dan ikan gurami ya jadi ada ya mungkin ada sekitar tiga puluhan ekor ikan-ikan yang apa campur ya sudah cukup besar nah kemudian karena ibu tadi ya sudah apa namanya sudah mengandung telur maka saya pisahkan di ini kolam penetasan ini yang steril dari ikan-ikan yang lain kecuali ini tiga ini jadi satu induk ikan mas satu pejantan ikan mas dan satu koi ini saya coba ya saya coba saya tempatkan dalam satu kolam seperti ini ini kemarin sore ya kemarin sore sebelumnya saya airi dulu air bersih kemudian saya apa masukkan itu ikan itu ya minta tolong tetangga karena saya baru kurang sehat ya nah tadi pagi sekitar jam 6 itu saya lihat masih bersih ya apa air masih bersih belum keruh kalau ini sekarang sudah keruh ya sudah keruh dan sudah berbau amis ya kalau tadi masih bersih dan tidak ada tanda-tanda keluar telur nah kalau sekarang ini sudah ini sudah ada telurnya kita angkat aja ini ada telurnya ini tapi mungkin kurang semes ya karena memang masih transparan telurnya itu apa transparan jadi tidak begitu kelihatan nah ini berada menempel di ini di tanaman air ini ya itu sebetulnya banyak tapi karena ini kurang-kurang bisa terlihat ya dan ini saya kira di bawah ya di lantai kolam ini juga banyak nah ini tanpa kakaban ya ini hanya untuk menempelkan telur hanya dengan menggunakan apa namanya rumput-rumput air seperti ini dan lumut disini ada lumut ini banyak nah ini nanti siang atau nanti sore kalau ada yang bisa dimintai tolong ini nanti dipindah ke kolam asalnya karena kalau disini nanti akan mengganggu penetasan telur dan juga bisa memakan telur atau anakan kemudian ingin saya tunjukkan ini teman-teman yang kemarin sudah saya lakukan seperti itu di kolam yang ini sudah saya pindah pindah disini nah ini hasil kemarin pemijahan pemijahan ini ini usia dua bulan dua atau dua setengah bulan nah ini tidak seragam tidak seragam ada yang besar ada yang kecil ini juga sudah banyak yang kemarin mati ya karena air kolam itu susut ya bocor jadi airnya kering juga ini nah ini hasil dari pemijahan yang seperti yang tadi ya tapi ini sudah usia pemijahan atau dari mulai menetas sekitar dua atau dua setengah ini ada yang besar sekali tidak seragam memang dan ini juga ada beberapa yang akan menjadi ikan koe seperti satu pejantan tadi tapi tidak banyak ada yang coraknya itu mirip dengan usan koi untuk makanan hanya pelet yang kemarin bisa beberapa kali ini saya saya beli baby magot demikian teman-teman semoga bermanfaat jadi intinya mudah ya untuk memijahkan ikan emas ya ibu rumah tangga saja bisa karena memang sangat mudah intinya air ya air juga cukup jangan sampai air tidak mengalir terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe nya assalamualaikum terima kasih selamat menikmati